Halo teman-teman semuanya kembali lagi di channel Kak Jutem Jadi di konten kali ini Kita akan membeli sebuah rumah Gue memiliki kayak sebuah Imajinasi, maybe imajinasi Tentang banyak di posan Instagram gitu Kalau rumahnya maybe Kayak di desa-desa kayak gitu, rumahnya kecil Tapi mobilnya mewah, kita akan Wujudin itu di dalam GTA ini Kita kali ini, kita coba beli dulu Of course, kita pertama kali itu Mesti beli rumah Kita beli rumahnya itu yang biasa ya Bener-bener yang low end Yang low end banget Eh, back dulu dong Gue mau liat dulu, oh kecil Cuma bisa muat dua mobil Ini ya low end ya, low end Jangan abad temen sih Tapi rumah gubuk gitu loh Kayak begini-gini, tapi ini masih kayak sebuah garasi Kayak lebih mengenaskan ya Kita belinya di sini aja Tapi ini masih mahal juga sih Tapi gapapa, kita beli yang di sini Jangan gubuk-gubuk amat lah ya Kesian banget wey Selanjutnya, kita langsung beli Itu muat Berapa mobil ya tadi ya Dua mobil Oke, kita coba beli mobilnya Mobil yang biasa aja Pertama, pastinya Ini aja kita beli Yang baru ini Gue suka warna hitam sih Sama putih Oke, satu udah kita beli Selanjutnya beli mobil Sedan Sedannya tapi yang Sport ya Kita beli amana nih Duit kita banyak banget Jadi masih ada slot untuk ratusan mobil Bahkan ribuan mobil Oke Udah dibeli Jadi Kita perbandingannya itu Rumahnya Harganya Rp120.000 ya tadi ya Ya, harga rumahnya Rp120.000 Yang tadi gue beli Sedangkan Mobilnya Harganya Kalau di total Yang pertama itu Rp1.1.000.000 Dan yang kedua Rp2.3.000.000 Totalnya ada Rp3.4.000.000 Satu banding Rp100.000.000 Rp200.000.000 Rp300.000.000 Ya, hitung sendiri ya Oke Oke Kali ini kita Kesana dulu Ini pake motor Apa ini Motor Buset Ini sama buat Gini Oke Jadi di konten kali ini tuh Ceritanya itu Gue ada Ke orang kota Gitu ya Temen-temen Gue orang kota Yang Memiliki keinginan Untuk Ya punya rumah sederhana Di Pinggir pantai Gitu ya Kan itu di pinggir pantai ya Lokasinya ya Ya Sederhana Gitu Tapi Apa Kayak Ngebuat Wagganya 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 sekitarnya tuh Kaget gitu Dengan Mobil-mobilnya yang Bukan mobil-mobilnya sih Tetapi Lebih tepatnya kayak Mobil yang ada di gratasnya Ternyata mewah Gitu ya Oke Jadi kayak gitu Ceritanya Dan Kali ini Ini SUV-nya SUV-nya Baru ya Baru di update Kayak gini Ini interiornya Lumayan lah Dia Five Seeker Ini kayak Belakangnya kayak Apa ya Mobil apa ya Belakangnya Kayak BMW campuran Wooling Ini Mirip Mirip gitu Belakangnya kayak Begini Aduh Tapi depannya bagus sih Ganteng Semoga dimodifnya Bagus ya Nanti ya Kita coba lihat ya Modifannya Saat ini kita Jalan dulu Ke Luar kota Tepatnya ke Ya kota apalah Itulah Pelato Apa Nama-nama Lumanya Pelato Boulevard Apa gitu Ya pokoknya belakangnya Boulevard Depannya gak tau Ya Pelato Apa Oke Langsung aja Kita ke Tempatnya Oke Oke teman-teman Ini udah Mau nyampe Oh dia di pertengahan Gitu ya Dia di pertengahan Rumahnya Dan Oh depanan Depanan Ini dia Rumahnya Asik Oh depannya ada Bendera USA ya Gokil Gokil Kita parkir Sini aja Kita masuk Kita lihat Rumahnya Seperti apa Oke Mantap Ini gak persis Sebelah Pantai banget ya Tapi ya Mendekati lah Istilahnya Jadi gak Persis di Pesisir Bibir pantai Istilahnya Bibir pantai ya Oke Disini ada Langsung kitchen ya Langsung kitchen loh Berhadapannya Oh Ruang Makannya disini Ini kenapa Asep ngebul gini ya Aduh Kayak gak aku Terus gitu nih rumah Aduh Terus ini dia Tempat tidur Kenapa Oh ini Berarti gue beli rumah Second ya Langsung ada Furniture nya loh Full furnish Sama botol minumnya tuh Gila Wah ada Alat DJ juga Ini tempat tidur Dinding-dindingnya Kayak gini Ada speaker TV Apa tuh PS4 ya Atau Xbox tuh ya Yang masih bukan PS2 ya Oke ini Change clothes nya disini Aduh ini bener-bener Ini banget sih Oke Toiletnya Kecil banget Toiletnya Iya Simple banget sih ya Ini ya Simple banget Oke Simple Wah ada fotonya Coy Fotonya aja Sampai gak dinin Aduh ini Kesian banget Yang punya ini ya Langsung kita ke Gasasinya ya Oh Kenapa langsung Connect ya Emang bisa langsung Connect ya Gila ini dia deh Ini dia nih Mobilnya nih Ganteng banget nih Ganteng-ganteng Kita modifi dulu deh Gue gak sabar sih Gila Rumah kecil Tuh Padahal gak ada Connect ke Ini ya Apa bawah tanah ya Dia ya Pintunya ke gasasinya Aduh Takut Mentok Aduh Ini dia teman-teman Gila ini Supercar ini Uh Mesinnya di belakang Coy Ya udah kita Tata tuh Sebentar ya Oh udah hijau kan Hehehe Orang baik Emang gitu Oke Kita mau Modif dulu Teman-teman ya Wuh Ceritanya lagi Sopan nih Gue nih Nah Kita modif dulu Semoga modifannya Bagus ya Akmok pasti Krix pasti Bumper Begila Karbon gak tuh Engine of course Nambahin speed Oh enggak Nah ini dia Gue gak demen sih Kenapot yang dia Lihat keatas Keatasin gitu Kenapa bagusan Yang stock ya Stock aja deh Enggak bagusan Gini Lightnya Begila Ganteng banget Coy Mesa sih Udah paling bener Kita pake Full cage Side panel Pasti Dikakbonin Begila sih Beg Tapi gue Enggak demen Enggak Gue gak demen Enggak Gak demen Pure Jadi Pure Gak pake spoiler ya Creamnya Of course Dong di Carbon Turbo Pasti pake Duit Banyak Coy Hmm Ganti Carbon Tires Desainnya Ya pake Ini Atomic Windows Of course Digelapin Duh Udah jadi Ini masih Subuh Subuh Kita Nyampainya Di Luar kotanya Ini Subuh Kita Coba Keliling Dulu Kita Coba Keliling Dulu Ya Gak Papalah Lampu Mesa Jadi Disini Udah Pantai Teman Teman Tuh Dia Tuh Waduh Yak Buah Bola Eh Yak Siapa Itu Bukannya Gue Waduh Dia Ada Disitu Lumayan Punya Kuma Dekat Pantai Itu Emang Enak Gitu Ya Tinggal Tukrun Kebawah Situ Doang Udah Pantai Oke Weh Sapa Dulu Dong Sapa Dulu Sapa Dulu Dong Wuh Ngeliatin Gak Tuh Oke Mantep Siap Pompensin Juga Wah Lengkap Juga Ya Lengkap Lengkap Dan Kita Kelewatan Rumah Oke Gila Mundurnya Cepetan Tuh Kapan Lagi Ya Kan Punya Rumah Sederhana Tapi Mobilnya Super Kars Gokil Oke Teman Teman Segitu Aja Untuk Video Kali Ini Overall Rumah Nya Gue Kasih Nilai 6,5 Karena Di Dalam Masih Full Furnished Ditinggalin Pemilik Dan Beraset Gitu Ya Teman Teman Jadi No No Tapi Untuk Penempatan Lokasinya Lahannya Luas Di Sini Dan Dekat Pantai Juga Jadi 6,5 Sampai 7 Oke Sekian Video kali ini Jangan lupa Like Comment And Subscribe Dan Ditunggu Video-video Selanjutnya Oke Bye Bye